Informasi terkini saudara di kawasan Ilaga, Papua, setelah diserang teroris Kamis lalu dan mengakibatkan tewasnya seorang warga, kita pantau lewat jurnalis Kompas TV ada Irsul Panca Aditra di Timika, Papua. Irsul, selamat siang. Bandara masih ditutupkah sampai siang hari ini? Kapan kemudian informasi Anda dapatkan bandara ini akan kembali beroperasi? Baik Milo, tadi saya sempat menghubungi otoritas Bandara Aminggaru Ilaga, dia menyebutkan bahwa untuk hari ini Bandara Aminggaru masih ditutup. Untuk kapan rencana dibuka masih menunggu koordinasi dengan aparat keamanan yang saat ini masih melakukan sterilisasi di wilayah Bandara Aminggaru. Namun meski demikian Milo bahwa kemarin saya sempat saya bertemu dengan Danding Puncak Jaya menyebutkan bahwa kemungkinan besar untuk Bandara Aminggaru akan dibuka pada Senin besok. Mengingat saat ini masih terus dilakukan pengamanan secara ketat maupun sterilisasi di wilayah Aminggaru. Begitu Milo. Rencananya besok bandara akan dibuka kembali dan pengamanan juga masih terus dilakukan. Kondisi di Ilaga secara keseluruhan saat ini seperti apa, Irsul? Apakah kemudian pengamanan oleh TNI Polri ini masih ketat dilakukan? Baik Milo untuk situasi kondisi keamanan khususnya di kota Ilaga yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Puncak berjalan seperti biasa. Artinya kondusif tadi pagi juga aktivitas masyarakat yang pergi ibadah di Birege juga berjalan seperti biasa. Begitupun dengan pasar. Begitu Milo. Dan untuk keamanan sendiri, aparat keamanan, memang saat ini sedang melakukan sistem pengamanan kota. Yang artinya mereka memperkuat pengamanan di wilayah kota dengan menempati pasukan di wilayah-wilayah terbatasan yang bisa masuk ke area kota Ilaga. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi masuknya kelompok teroris tersebut. Begitu Milo. Kelompok teroris ini sudah masuk ke permukiman warga. Kemudian kemarin menimbulkan kekacauan yang akhirnya menyebabkan bandara ini tertutup. Adakah ultimatum yang dikeluarkan oleh pihak keamanan terhadap para teroris ini, Irsul? Baik Milo. Kemarin memang Kapolda Papua juga menyebutkan, meminta kepada kelompok teroris ini untuk dapat menyerahkan diri. Artinya menghentikan seringkan aksi mereka dan dapat melakukan komunikasi. Hal ini untuk menghindari adanya konflik di wilayah Puncak. Di samping itu juga kemarin Pak Bupati Puncak sendiri, Pak William Banding juga meminta kepada kelompok-kelompok bersenjata tersebut dapat berdialog, menyampaikan kelukisan mereka dan apa dapat mereka kepada pemerintah, sehingga aktivitas di Kabupaten Puncak sendiri itu bisa berjalan dengan aman dan damai. Mengingat saat ini memang Kabupaten Puncak setengah gencar-gencarnya melakukan pembangunan. Namun apabila pembangunan yang gencar dilakukan itu dan dilakukan kerusakan dan tembakaran, maka Bupati menyebut bahwa akan menjadi kebunduran bagi Kabupaten Puncak itu sendiri. Begitu nih lo. Baik, ada permintaan untuk menyerahkan diri dari pihak kepolisian atau pihak keamanan dan yang terpenting adalah ada juga usulan untuk bisa berdialog begitu mengingat kondisi di Laga Papua atau di Pemukai ini diharapkan bisa kondisif kembali. Terima kasih laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Irsul Panca Aditra, langsung dari Timika Papua.